Assalamualaikum Hai Semangat pagi teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman Dalam keadaan sehat selalu ya Udin, Edo Beni Siti, Dayu Meli Dan Lani Akan bermain menirukan Bagaimana cara Binatang berjalan Mereka Akan bermain di halaman Rumah Udin Akan tetapi Halaman rumah Udin Masih kotor Halaman rumah Udin Perlu dibersihkan Ayo Amatilah halaman rumah Udin Apakah kamu dapat menemukan Benda-benda yang dapat Membahayakan diri Nah teman-temanku Setelah dibersihkan Halaman rumah terlihat bersih Dan aman untuk bermain Selanjutnya Ayo kita cari tahu Aturan bermain Menirukan gerakan binatang Berjalan di air Teman-temanku Teman-temanku Bermain menirukan Gerakan binatang Berjalan di air Dilakukan secara Berkelompok Semakin banyak anak Akan semakin seru Mengingat permainan ini Dilakukan di air Setiap anak harus Berhati-hati Permainan ini Juga harus Dalam pengawasan guru Atau orang dewasa Awali permainan ini Dengan home pimpa Anak-anak yang menang Akan berdiri Membentuk lingkaran Sedangkan Anak yang kalah Akan berada Di tengah lingkaran Kemudian Anak tersebut Akan bernyanyi Ikuti-ikuti Aku Sambil Anak menirukan Gaya seekor binatang Misalnya Monyet berjalan Anak-anak yang lain Menirukan Berjalan keliling Seperti monyet Setelah berjalan Satu putaran Anak yang berada Di tengah Berteriak Menyebutkan Nama seorang teman Lalu Anak yang disebut Namanya Segera maju Dia juga Bernyanyi Ikuti-ikuti Aku Sambil Memeragakan Gerakan jalan Seekor binatang Binatang yang ditirukan Tidak boleh sama Begitu seterusnya Jika Anak yang ditunjuk Tidak dapat Menirukan Gerakan binatang Berjalan Anak tersebut Akan kalah Dia akan Mendapatkan Hukuman Hukumannya Menyanyi Sambil Menari Nah teman-teman Selanjutnya Ayo amati Kembali Gambar Udin dan teman-teman Saat bermain Dimana Udin dan teman-teman Berbeda agama Mereka Selalu hidup Rukun Walaupun Berbeda agama Mereka Menunjukkan Sikap Persatuan Dalam Keberagamaan Sikap Mereka Pantas Untuk Ditiru Nah Taukah Kamu Contoh Kegiatan Bermain Lainnya Yang Membutuhkan Persatuan Sekarang Coba Tuliskan Contoh Kegiatan Bermain Yang Pernah Kamu Lakukan Yang Menunjukkan Persatuan Tulis Lima Jenis Saja Tulis Pada Buku Tulismu Ya Ayo Bercerita Sekarang Coba Ceritakan Salah Satu Kegiatan Bermain Yang Pernah Kamu Lakukan Perhatikan Contoh Berikut Aku Dan Teman Teman Suka Bermain Sepak Bola Kami Berbeda Agama Walaupun Kami Berbeda Agama Kami Tetap Bermain Bersama Dan Kompak Kami Juga Saling Mendukung Dan Tidak Saling Menyalahkan Atau Mengejek Dengan Sikap Ini Kami Dapat Meraih Kemenangan Kegiatan Selanjutnya Ayo Bacalah Pengalaman Uding Berikut Dengan Lafal Dan Intonasi Yang Tepat Terima selamat menikmati teman-teman, masih ingatkah kamu penggunaan huruf kapital? nah, huruf kapital dikatakan juga sebagai huruf besar ayo perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut ini teman-teman, kata Edo, Beni, Siti, Dayu, Meli, dan Lani selalu diawali dengan huruf kapital atau huruf besar setiap awal kata nama orang harus ditulis dengan huruf kapital teman-temanku masih semangat untuk belajar? nah, ayo selanjutnya susunlah kata-kata berikut menjadi sebuah kalimat yang otoh selamat menikmati 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 teman-teman, bisa tuliskan kalimat yang kamu susun tadi sesuai kolom berikut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati